This call is now being recorded. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali pada malam hari ini kepada seluruh peserta webinar profesi pelajar Pancasila di dalam penerapan PPK sungguh luar biasa. Saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam juga. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Romadun dan juga saya hormati promotor kita, Bapak Alfon dan juga ketiga narasumber ada Bu Yanti, Mbak Tasya, dan Pak Ari yang malam ini bisa memberikan penyerahan kita semua. kami akan membawakan memandu acara pada malam hari ini bersama Pak Hindra dan saya sendiri, Murtin Ningsih dan teman saya ada Bapak Hindra. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebelum kita memulai acara webinar pada malam hari ini kita akan membacakan susunan acara pada webinar malam hari ini. yang pertama pembukaan yang kedua ucapan selamat datang ketiga berdoa sesuai dengan agama masing-masing yang keempat penyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kelima, pengantar dari promotor yang keenam, menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang ketujuh, pemabaran materi berkaitan dengan peran Panyasila versi generasi Menelian nanti akan ada tiga narasumber yang pertama Ibu Yati H. Idris SPD yang kedua Mbak Tasya Putri salah satu putri dari Kanjuruan dari Kanjuruan Malang di tahun 2021 ini dan juga narasumber yang ketiga Bapak Ari Kartono SPD yang kedelapan ada sesi tahan jawab kepada seluruh peserta webinar yang kesembilan keynote dari Bapak Romadon SPD, MPD yang kesepuluh tanya jawab yang kesebelas resumo materi webinar pada malam hari ini ke-12 penutup yang terakhir sayonara baik Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini sampai detik ini kita semua masih diberikan satu kesehatan perlindungan dari Tuhan yang sungguh luar biasa yang sungguh kita rasakan pada malam hari ini sehingga kita semua bisa hadir di dalam virtual webinar pada malam hari ini sungguh apresiasi pada malam hari ini adalah puncak dari webinar profesi pelajar Pancasila dalam penerapan pendidikan karakter dan juga kebetulan pada hari ini juga peringatan hari Sumpah Pemuda dimana kita semua kita semua berkumpul pada malam hari ini adalah orang-orang hebat kita semua adalah satu Nusa satu bangsa dan satu bahasa hadirin yang kami urut memati kita akan buka webinar pada malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Om Swastiastu Namo Buddhayo Salam Kebajikan dan Salam Literasi Kami selaku host pembuah acara pada malam hari ini menggunakan selamat terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini yang sungguh antusias dimana kita semua mempunyai beban yang sama mempunyai tanggungan yang sama yaitu bagaimana kita bisa menerapkan Pancasila di era yang sungguh-sungguh kita benar merasakan nyata hadirin yang kami hormati kita akan mulai kegiatan webinar pada malam hari ini kita akan buka dengan doa terlebih dahulu seluruh peserta webinar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa selesai baiklah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu terlebih dahulu keluar keluarannya Pak Indra terlebih dahulu 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Seperti yang nampak pada kaos saya ini memang saya pamerkan sedikit saja. Nah, gitu ya. Ini tulisannya sudah mewakili isi Sumpah Pemuda. Jadi saya pesan secara khusus hanya untuk meneruskan perjuangan bangsa ini, khususnya di tengah-tengah era disrupsi dan juga pada masa pandemi yang masih berlangsung. Semoga harapan saya malam ini benar-benar bisa memberikan kekuatan untuk kebangkitan moral bagi bangsa ini. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkan, memanifestasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selam inspiratif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sungguh luar biasa apresiasi untuk promotor kita Pak Alfon yang sungguh luar biasa. Bahwa intinya bahwa kita semua diajak untuk sungguh-sungguh kita menerapkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Bertepatan dengan hari ini, kebetulan kita semua, juga Bapak, Ibu, semua rekan-rekan, kita peringati sebagai hari Sumpah Pemuda, di mana kita tetap mempertahankan satu lusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang di mana semua mempunyai makna nilai luhur yang perlu kita budayakan, perlu kita lesarikan. Baik, acara selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, acara selanjutnya mari kita berikan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih Pak Endra. Baik, baik teman-teman, rekan-rekan semua, kita semua pada malam hari ini akan mengikuti acara inti. Sebelum masuk ke pemateri, saya akan berikan sedikit untuk para narasumber kita. Narasumber yang pertama, Bu Yanti H. Idris SPG, beliau adalah dari Kabupaten Pasuruan. Ternyata saya dengan beliau ini dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Mbak Tasya Putri. Ini salah satu juga satu alfamater dengan saya dan Pak Endra, yaitu mahasiswa unikama. Bahkan dia menjadi Putri Kampus penikama di tahun 2021. Jadi masih keres, kingis-kingis. Dan pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Ari Kartono SPG, beliau juga dari Kabupaten Pasuruan. Nah, ternyata saya dengan beliau, dengan Pak Endra, semua ternyata dekat. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Baik. Seluruh peserta webinar yang saya hormati untuk memandu acara inti pada malam hari ini, saya akan ditemani oleh Pak Endra, yang akan membawakan, mengawal semua jalannya acara untuk seminar pada yang pemateri pada malam hari ini. Monggo, Pak Endra, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak, Bu Murti, atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Bapak Ibu Narasumber semua, dan rekan-rekan semua. Tiba-tiba kita pada saat yang dinanti-nanti, yaitu pada sesi materi yang sudah ditunggu oleh kita semua ini. Dan semua berpusat pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan bagaimana kita di era ini menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Kita mengenal lebih dekat dulu siapa sih Ibu Yanti Hariani Idris ini. Maka kita lihat bersama-sama profil dari Ibu Yanti. Ibu Yanti Hariani Idris SPD adalah guru yang melahir di Bandung pada 28 Desember tahun 1977. Seorang istri dari tiga orang putra, tinggal di Brum Soekar Indah 2, Jalan Candi Agung, Blok IS 10, Bukul Kidul, Upasuruan, Jawa Timur. Mengajar kelas 1 dan 2 di SD Gondang-Lentang 2, Kabupaten Upasuruan. Mengenal pendidikan di SDN Mekar Mandiri Cimahi, SMB Negeri 7 Bandung, SMA Negeri 2 Lumajang, D3 B, D3 Bahasa Inggris, Universitas Jember, S1 Perlindungan Bahasa Inggris, PGR Upa Suruan, S1 PGZ, SD Universitas Terbuka, UBJJ Malang, dan mengikuti pelatihan Google Master Trainer Level 1. Program kerjasama akan mendidik Good Risk Tech dengan Google Workspace for Education dan bekerjasama dengan Red Bull sebagai Autorist Organization Google pada tahun 2021. Dengan motto, coming together is a beginning, stay together is progress, and working together is success. Mengutip dari Henry Ford. Baik, begitu tadi sekilas tentang Ibu Yanti. Ternyata Bahasa Inggris, suhu saya. Ampun suhu. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Idris. Bagaimana Bu? Siap Bu? Insya Allah. Terima kasih Bapak Indra. Iya, langsung saya tampilkan untuk presentasinya Bu ya. Atau Ibu sendiri yang mempresentasikan? Oh gitu. Mungkin saya coba sendiri ya. Saya izin untuk menampilkan. Baik, Bu. Silahkan. Terima kasih sebelumnya Bapak Indra, Bapak Indra, Ibu Mertimusit, dan semua yang telah terlibat di sini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk menjadi narasumber yang pertama di malam ini. Tentunya kehormatan sekali buat saya, karena di tanggal ini adalah tanggal yang bagus sekali, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk itu semangat Sumpah Pemuda ini. Semoga kita laksanakan, kita teruskan, dan bisa kita isi kemerdekaan kita kali ini dengan semangat-semangat dan semangat. Baik, untuk itu saya minta izin pada seluruh perserta, terutama narasumber, keynote, stiker, alpon, para host. Saya akan menampilkan presentasi saya. Sudah tampil, ya. Sudah, Bu. Kali ini saya membawakan materi pentingnya kolaboratif di era disrupsi ini. Tapi sebelum kita melangkah pada materi, saya ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dan peserta, apa itu yang dimaksud dengan kolaborasi. Jadi, kolaborasi menurut pengertiannya adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang menerima akibat dan lantan. Ini penting sekali kita samakan persepsi kita tentang kolaborasi. Kemudian, juga tentang disrupsi. Disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan kehidupan ketaraf yang lebih baik. Bapak Ibu dan peserta sekalian yang terhormat, pandemi ini membawa perubahan di berbagai lini kehidupan. Dan saya rasa kita setuju bahwa era disrupsi ini juga walaupun sudah tercetus beberapa tahun yang lalu, tapi pada saat ini adalah betul-betul sebuah era yang bisa kita katakan masuk ke dalam era disrupsi. Pandemi ini memang membawa perubahan dan diprediksi bahwa hal yang baru akan terjadi bahkan pada saat pandemi ini usai. Hal-hal baru tersebut hendaknya kita sikapi. berhubungi kita sebagai manusia ya. Ada hal-hal yang baru, ada yang merasa ini negatif, ada yang merasa ini adalah sebuah hal yang positif, sikap seperti apa yang akan kita hadapi dan kita lakukan ke depan. Baik Bapak Ibu. Ada hal yang sama dalam sorot pendidikan. Di sini saya menyoroti tentang masalah pendidikan yang kebetulan adalah ini adalah profesi saya juga. Bahwa anak-anak akan membutuhkan cara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. memang ada teknologi seperti gadget atau handphone. Di situ ada handphone, ada iPhone, ada laptop yang membantu kita dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Seperti pada learning from home. Kita terpaksa menggunakan hal-hal seperti itu. Tetapi anak-anak memerlukan grupnya sebagai medianya. Karena metode belajar, anak-anak adalah bermain. Jika bermain pasif dengan game yang dia tidak melakukan sesuatu dengan effort yang besar dengan gadget saja maka dia tidak bisa membangun kecerdasan sosial dan emosionalnya. Di sini saya akan menampilkan kunci dari kesuksesan. Kita memiliki banyak sekali kecerdasan. macam-macam kecerdasan itu adalah gift atau pemberian dari Tuhan. Ada kecerdasan naturalis, bahasa, kinestik, spiritual, interpersonal, intrapersonal, emosional, emosional, sosial, visual dan spasial, moral, kecerdasan logika, matematika, dan mungkin lebih banyak lagi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang mungkin masih belum kita gali. Semua itu pemberian. Pemberian yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Karena manusia adalah makhluk sosial dan banyak hal tidak mungkin dikerjakan sendiri. Tetapi harus berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Otak manusia merupakan titik-titik yang kemudian akan berkembang dengan adanya stimulasi. Membentuk cabang-cabang yang hal inilah yang dibentuk karena manusia berinteraksi dan berpengetahuan. Dan ini didapat karena manusia mengalami proses learning dalam hidupnya. Tapi kita bisa menyoroti ada dua bulatan kecerdasan sosial yang saya beri warna pink di sini. Adalah kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Dua kecerdasan ini adalah kecerdasan penentu untuk seseorang, untuk seorang manusia yang mempunyai dasar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tentunya kecerdasan sosial itu sangat-sangat penting. Kemudian kecerdasan emosional itu yang perlu kita suruti juga selain dari kecerdasan spirit luar. Sesuai dengan yang sudah saya bicarakan tadi yaitu stimulus. Bapak-Ibu. stimulus yang didapat oleh manusia didapat sejak kalau saya percaya di dalam kandungan. Seorang ibu yang mengandung anaknya mungkin dalam keyakinan saya dibacakan ayat-ayat suci diperdengarkan lagu-lagu seperti lagu-lagu klasik misalnya gitu. Itu dipercaya juga bisa membuat otak anak tertembang. Menambah kecerdasan. baik itu kecerdasan emosionalnya, spiritualnya, juga sosialnya karena kita juga melakukan komunikasi sejak dalam kandungan. Jadi bukan sejak kecil lagi tapi sejak dalam kandungan. membangun pemikiran dengan metode pendidikan eksploratif. Hal ini sangat penting untuk membekali generasi muda, generasi anak-anak yang nanti akan menggantikan kita. Sangat-sangat penting. stimulus itu juga kemudian membangun proses yang berbeda dengan era orang tua dan beserta gurunya. Karena era orang tua dan guru yang sudah tua ini tentunya memiliki perbedaan-perbedaan pada saat belajar dahulu dengan sekarang. rasanya tidak fair bila kita memaksakan kehendak metode pelajaran zaman dahulu dibawa ke metode pelajaran zaman sekarang. Di metode pembelajaran pada saat kolonial dahulu kala kemudian dibawa ke era kita orang-orang tua atau guru itu saja sudah tidak terlalu cocok. Apalagi jika kita memaksakan kehendak membawa metode-metode zaman dahulu di saat kita menggunakan low order thinking skills kenapa saya mengatakan low order thinking skills karena zaman dahulu kita dipaksa untuk mengingat dan menghafal di situ kita berhenti tidak berlanjut kepada high order thinking skills sangat berbahaya karena dunia sekarang membutuhkan higher order thinking skills yaitu pemikiran yang lebih tinggi lagi bukan bermaksud untuk mempersulit tapi hanya untuk sebagai stimulus untuk berpikir lebih lagi dan membuat otak yang ada pada anak-anak kita itu berkembang lagi lebih dan lebih lagi lebih baik daripada kita tidak berhenti hanya pada sampai mengingat dan menghafal itu saja tetapi kita tindak lanjut daripada menganalisa dan bahkan menciptakan atau creating mohon maaf bu dari proses waktunya kurang 2 menit oh my god ya saya akan berjalan secepat mungkin baik terima kasih kemudian dari proses proses tersebut kita akan mengharapkan anak kita mencapai pada satu fase sebagai inventor atau penemu atau pencipta inovator dan mereka harus bisa resilience saya harap semuanya juga setuju bahwa kita tidak bisa berlanjut dengan pemuda yang tidak resilience disrupsi dengan teknologi baru tidak terdayakan sebelumnya Bapak Ibu memaknai disrupsi sebagai pemicu kolaborasi ini kita telah memunculkan kita sudah melihat bahwa disrupsi ini telah memunculkan kecemasan bagi pendidikan pendidikan kesehatan organisasi bisnis dan lain sebagainya dalam dua dekade terakhir ini terutama evolusi bukan lagi revolusi tapi bukan lagi evolusi melainkan sudah ke revolusi maksud saya teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan fundamental di berbagai aspek kehidupan dan disrupsi adalah dalam bidang pendidikan terutama pada saat pandemi telah mengharuskan kita mengenal dan menggunakan teknologi sebagai media penghubung interaksi antara sekolah antar antar tenaga pendidik dan juga peserta didik kolaborasi menjadi kata kunci bagi keberlangsungan kehidupan manusia saat ini dan tenaga pendidik dapat mengembangkan fasilitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi bekerja bersama berkolaborasi virtual juga lekat dengan gaya kerja generasi modernial yang memang lahir dan tumbuh di era teknologi digital kolaborasi ini sendiri kita perlu memberi bintang yang banyak tentunya karena semua pada saat ini dilakukan bersama-sama sektor pendidikan tidak bisa didisrupsi dari dalam saja tidak bisa didisrupsi sendirian saja melainkan perlu kolaborasi dan dari berbagai sektor dan berbagai pihak perlu juga adanya eksplorasi eksplorasi bersama karena eksplorasi sendiri itu akan sulit dan memakan waktu untuk mencapai tujuan yang sama baik kaitannya dengan sumpah pemuda hari ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak promotor kita akan diberi kesempatan di hari yang luar biasa 28 Oktober 1928 dan sekarang 28 Oktober 2021 kita akan kembali kepada ikram pemuda-pemuda Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia kita kembali untuk ikram bersama mengingat momentum ini dan membawa momentum ini ke depan hanya dengan persatuan dan kebersamaan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa selanjutnya tidak lupa bahwa tema sumpah pemuda di tahun ini adalah bersatu bangkit dan tumbuh saya juga menambahkan bersama untuk berkolaborasi sedikit saya paksakan masuk ya bapak ibu dan host saya memberi sedikit quote of the day atau kutipan pada hari ini sebelum saya mengakhirinya if you want to go fast go alone if you want to go far go together ini adalah pepatah yang saya ambil dari pepatah Afrika jauh sekali yang artinya lebih kurang begini jika anda ingin berjalan cepat berjalanlah sendiri jika jika anda ingin berjalan jauh jalanlah bersama-sama demikian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan apabila ada pertanyaan silahkan di di berikan di kolom chat saya mohon undur diri terima kasih dan saya kembalikan kepada host baik terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum baik terima kasih ibu Yanti Yanti Hariani yang telah menyampaikan materi tentang tadi pentingnya kolaborasi di era diskusi dan untuk hal ini tentu saja pasti ada hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama namun tahan dulu bagi teman-teman semua nanti kita akan berdiskusi pada sesi tanya-jawab atau sesi diskusi setelah para pemateri menyampaikan semua materinya beralih dari pemateri yang pertama kita langsung menuju ke pemateri yang kedua kita yang masih fresh yang masih muda untuk teman-teman mahasiswa semua mungkin bisa menjadi contoh atau penemangat atau juga bisa menjadi apa ya karakter yang bisa jadi idola begitu lah motivasi motivasi baik bagaimana Pak Tasya sudah siap insya Allah siap powerpointnya saya yang share ya siap Pak Indra mohon dibantu share baik di mister kan Pak Tasya sebelumnya soal saya terdengar jelas ya Bapak Ibu sudah jelas baik baik terima kasih 1 1 Oke, Mbak Tasya, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para host yang telah memberikan waktu kepada saya. Dan ini adalah pengalaman saya yang tak terlupakan pertama kali menjadi narasumber. Pertama kali kita sharing bersama-sama dengan orang-orang hebat di sini. Terima kasih sekali lagi dan menghormat pada keynote speech kita pada hari ini, Bapak Ramadhan. Pada Bapak Alfon yang menjadi promotor kita. Dan para narasumber ada Bapak Ali dan Ibu Janti. Serta yang saya hormati dan saya banggakan para peserta webinar pada malam hari ini. Nah, di sini nanti saya konsepnya hanya sharing ya. Banyak sekali nanti pendapat-pendapat boleh diluapkan. Kita sharing. Sambil sharing di sini saya memaparkan sebuah topik sharing kita pada malam hari ini. Yaitu bisa di slide selanjutnya, Pak Hendra. Peran Pancasila versi generasi millennial. What is millennial generation? Boleh bantu saya, apa sih millennial generasi itu? Ada yang bisa menjawab? Tentunya generasi millennial itu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Sering sekali kita dengar generasi millennial, generasi millennial. Tapi sesungguhnya apa sih generasi millennial itu? Ada yang bisa bantu menjawab? Boleh langsung open mic. Ambil dari para peserta. Kita sharing bersama-sama. Apa sih pendapat Anda tentang generasi millennial? Di sini ya. Ini di sini tidak ada yang memberikan pendapat atau memang tidak mengerti ya tentang generasi millennial. Pak Hendra mungkin? Apa sih, Pak, generasi millennial itu? Menurut Pak Hendra? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Hendra. Ya, kalau menurut saya generasi millennial itu adalah generasi yang hidup di era millennial yaitu di tahun 2000 dan 2000 ke atas ya sampai sekarang. Seperti itu. Ya, betul sekali Pak Hendra, terima kasih atas jawaban dan pendapatnya. Dan di sini juga ada, what is Pancasila? Pasti tidak asing juga kita mendengar kata Pancasila, apalagi kita dari warga Indonesia ya, pasti sudah mengerti dan mengenal sekali Pancasila. Ada yang bisa bantu juga memberikan pendapatnya? Apa sih Pancasila itu? Saya langsung apa? Saya? Saya? Saya, saya Bu. Ya, langsung saja, langsung saja. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ya, betul sekali. Dasar negara dan pendoman bagi masyarakat Indonesia ya. Kembali lagi pada generasi millennial. Pak, bisa langsung slide selanjutnya ya. Nah, generasi millennial adalah generasi yang dilahirkan di era 1990-an, di mana pada kelahiran generasi ini teknologi menjadi mendominasi. Sangat penting dan sudah banyak digunakan dalam aspek kehidupan. Mulai dari pembelajaran, di sekolah pun juga sudah menggunakan daring ya, sekarang teknologi semakin mendominasi. Sedangkan Pancasila sendiri, yang sudah disebutkan tadi adalah dasar ideologi negara kita. Nama yang terdiri dari dua kata dari bahasa sansarkerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa, bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kekasan dari generasi millennial ini adalah terbuka dalam arti hal-hal yang baru, yang menjadi tren kekinian akan mudah diterimanya. Seperti halnya munculnya budaya dari luar negeri, mulai dari model rambut, pakaian, aksesoris, beraneka macam, yang terkadang tidak sejalan dengan budaya kita akan diterima dengan terbuka juga. Nah, di era globalisasi ini, dengan ciri dunia tanpa dipatasi oleh ruang dan waktu, atau yang biasa dikenal dengan dunia maya, secara langsung maupun tidak langsung banyak ideologi asing yang menerpa masyarakat Indonesia. Hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat kita, khususnya para kaum millennial. Bahkan mereka banyak juga yang menganggap bahwa nilai-nilai dan ideologi asing justru menjadi pandangan hidupnya, yang lebih penting dan lebih modern, seperti materialisme, hedonisme yang menjadi dominan saat ini. Oh, saya kecepatan ya, mohon maaf. Oke, saya agak penambah sedikit. Oke, lanjut ya. Nah. Oh, nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dari dulu hingga sekarang, ini tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Namun, yang harus kita garisbawahi saat ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila yang terlihat sudah mulai luntur. Yang diakibatkan apa? Yaitu oleh pengaruh kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang sangat mudah sekali diterima oleh kaum millennial tanpa terbatas ruang dan waktu itu tadi. Nah, dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial, itu tidak bisa langsung dengan cara memaksa atau mendoktrin. Namun, melainkan harus bisa memahami suasana batin anak muda di zaman sekarang ya tentunya. Bapak, apakah suara saya kurang jelas? Iya, Bu. Oh, iya? Sudah. Jelas, Bapak Nasya, cuma terlalu cepat sepertinya agak. Speednya sedikit dikurangi. Oke, oke. Oke, kembali lagi saya ulang. Kita dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial saat ini tidaklah bisa langsung dengan cara memaksa atau mendoktrin. Melainkan, kita harus bisa memahami suasana kebatinan anak muda di zaman sekarang dan mengantarkannya dengan cara yang lebih menarik tentunya. Nah, di sini ada beragam cara yang akan saya sebutkan, seperti pencerdasan musikal bisa kita lakukan, olahraga, seni, dan berbagai hal yang disesuaikan dengan dunianya masing-masing. Tentunya juga sosialisasi Pancasila itu juga penting harus dilakukan, tetapi dikemas dalam model kekinian ala generasi muda. Dan kita juga harus menyampaikan dengan cara yang menarik. Jika penyampaian kita tidak menarik, justru akan membuat para millennial merasa bosan dan kemudian memicu rasa ketidaksenangan. Nah, untuk dibutuhkan suatu upaya, penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial saat ini yang utama yaitu melalui pendidikan. Dengan pendidikan pembentukan kepribadian, pendidikan Pancasila merupakan salah satu pembelajaran yang pertama yang penting untuk membentuk kepribadian yang Pancasilai. Generasi millennial saat ini cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Mereka lebih mementingkan kebanyakan dari generasi millennial hanya peduli untuk membanggakan pola hidupnya, kebebasan dan hedonisme tersebut. Jadi, lalu, sebagai generasi millennial, apakah kita akan meninggalkan Pancasila? Dan, sebagai landasan dari bangsa ini, atau kita akan ingin menjadi generasi yang memenunggukan berbagai manfaat di tengah kehidupan yang serba canggih ini? Mungkin, Pancasila adalah sebuah kata yang sering kita dengarkan. Namun, apakah kita sudah mengerti makna dibalik Pancasila tersebut? Kembali saya ulang, Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia sejak didirikan. Hingga saat ini, dan hingga saat ini di era globalisasi, negara Indonesia tetap menjadi berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang saat ini. Globalisasi sendiri adalah sebuah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang IPTEC, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, fenomena globalisasi ini juga tidak selalu memberikan dampak positif, melainkan ada dampak negatif yang terjadi dikarenakan manusia yang kurang bisa memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal yang negatif daripada hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita lebih banyak dapatkan dari fenomena globalisasi ini. Dampak akibat dari globalisasi ini, nilai Pancasila mulai tergerus dan tergantikan dengan nilai-nilai modernisasi, hedonisme yang mendominasi saat ini. Hal itu menggambarkan generasi muda bangsa ini makin ternodai dengan maraknya nilai-nilai globalisasi. Dan tentunya, mengikuti perkembangan zaman tanpa memilah-milai informasi yang datang dari luar. Dari persoalan tersebut, akhirnya muncullah beberapa pertanyaan yang ada di slide tersebut. Lalu, bagaimanakah peran kita sebagai generasi bangsa ini? Apakah kita siap untuk membangun Indonesia? Dan apakah kita siap untuk membawa perubahan? Nah, tentunya, kita sebagai generasi milenial haruslah bisa menghadapi gairah globalisasi yang makin merajalela saat ini. Mohon, Pak Hendra, mohon di slide selanjutnya. Nah, di sini, saya akan memberikan tips untuk kaum milenial untuk menghadapi gairah globalisasi yang makin merajalela. Tentunya, yang pertama, kita harus bisa memiliki tujuan hidup yang jelas dan kuat. Setiap manusia tentunya memiliki tujuan hidup. Namun, berbeda-beda. Tujuan itu nantinya dapat mengarahkan kita. Ingin melakukan apa ke depannya dan akan menjadi pedoman yang kuat bagi diri kita nantinya agar tidak mudah untuk goyah terhadap perkembangan zaman. Nah, yang kedua, tips yang kedua, yaitu mulailah berpikir kritis. Terbukalah dengan apa yang ada di sekeliling kita. Mulai dari masalah politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Jangan telan mentah-mentah informasi yang kamu dapatkan. Cobalah untuk berpikir kritis dan pikirkan apa sih yang bisa dikontribusikan untuk memecahkan masalah di sekitar Anda. Yang ketiga, gunakan media sosial secara bijak. Ini penting sekali. Bisa jadi, media sosial itu menjadi pedang buat diri kita tergantung bagaimana kita menggunakannya. Maka, gunakanlah media sosial dengan bijak. Hindari penyebaran informasi tanpa fakta. Jangan mudah terpercaya terhadap berita-berita yang beredar. Kita harus bisa memilah dan harus bisa selektif dalam memilih berita mana yang hoax dan mana yang fakta. Sebagai generasi milenial, kita harus dapat menjadi pribadi yang selektif. Yang keempat, tips yang keempat, yaitu menjadi generasi yang kreatif. Dengan perkembangan hidup yang semakin canggih, membuat sumber daya manusia saat ini kehilangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Nah, di sini kita, para generasi milenial dituntut untuk menjadi generasi muda yang kreatif yang akan bisa menciptakan hal-hal baru ke depannya. Supaya bisa membuka, contohnya supaya bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk zaman ke depan. Seperti itu. Nah, yang kelima, tips yang kelima, mencintai budaya Indonesia. Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan tentunya. Sebagai generasi milenial, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Untuk menjaga kebudayaan Indonesia tersebut, langkah apa sih yang harus kita lakukan pertama? Tentunya, langkah yang harus kita terapkan pertama yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran diri untuk mengembangkan budaya tersebut. Nah, itulah tips yang bisa kita lakukan agar kita tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari globalisasi. Oke? Jika kita melihat cerita lalu, jika kita flashback ya, flashback dan melihat masa lalu, melihat masa lampau, melihat begitu besarnya hati dan jiwa para pahlawan kita akan masa depan bangsa di tengah rumitnya situasi yang mencekam saat itu. Nah, di sini, kita sebagai generasi milenial tidak hanya bisa hanya duduk dan menikmati kemerdekaan saat ini saja. Namun, kita kaum milenial harus mampu berpikir aktif, berperan aktif, mengwujudkan Indonesia yang harmoni, damai dan adil. Melalui apa? melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari sebagai kaum milenial. Maka, di titik inilah Pancasila itu berperan penting untuk kita generasi kaum milenial. Eksistensinya, kebenaran Pancasila menurut generasi milenial dapat menjadi jembatan emas sebetulnya. membangun batas yang bisa diterima dari pengaruh luar mana yang merugikan dan mana yang menjadi positif. Bapak Hendra, slide selanjutnya. Nah. Pak, saya waktunya kurang satu menit ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, bisa kita lihat di situ Pancasila. Dari Pancasila inilah, dengan luar biasanya ideologi Pancasila kita ini memiliki nilai-nilai yang penting bagi kaum milenial. Jika kita melihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kaum milenial, berguna banget dan berguna sekali untuk memperingatkan generasi milenial itu bahwa Tuhan itu ada sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu yang bertentangan dan bentangan dunia ini. Kejanggian teknologi tidak akan pernah tergantikan dengan kehebatan Tuhan. Memiliki keimanan yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita semua. Generasi milenial haruslah sadar bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Jika kita melihat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila harus dijadikan sebagai acuan bagaimana generasi saat ini juga dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, di mana kaum milenial Indonesia juga harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku yang etis pada sesama. Tidak menggampangkan segala sesuatu dan teruslah berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan bersama demi cita-cita bersama. Jika kita melihat pada sila yang nomor tiga, ketiga, persatuan Indonesia. Generasi milenial haruslah sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui sikap toleransi, akan berbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diajak-ojak oleh bangsa luar. Sesama bangsa Indonesia, generasi milenial haruslah bergotong-royong, mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi daripada negara lain untuk mewujudkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bukan negara yang lemah dan bukanlah negara yang gampang terjajah, tetapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tantangan di tengah-tengah tantangan globalisasi masa kini. Jika kita melihat Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ketijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Generasi milenial muda sekarang juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun harus dari hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh hayat Indonesia. Kita memiliki hak untuk mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara jika masyarakat menciptakan tidak adil bagi rakyat Indonesia. Nah, maka dari itu pada hakikatnya generasi milenial harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila tentunya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Seperti di lingkungan keluarga, lingkungan teman, sekolah, kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan juga generasi milenial haruslah sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang ditanam pada pendidikan kita seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan, bukan hanya untuk dihafal saja, namun ayolah terlebih yang penting untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pada diri sendiri dan menebarkannya kepada generasi milenial yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentera. Pak Endra, mohon slide yang terakhir. Nah, di sini saya sebagai generasi milenial mengajak Anda semua, marilah kita maju ke depan dengan membawa obor yang dapat menyalakan api semangat, membangun Indonesia jaya pada kehidupan lebih baik lagi di masa mendatang menuju keabadian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih. Baik, sungguh luar biasa Mbak Asia yang sungguh-sungguh adalah generasi milenial yang nyata ini Mas Endra ya. Betul sekali, Bu Murti. Jadi generasi milenial sekarang harus bisa melihat dengan kacamatanya sendiri ya, bagaimana Pancasila itu harus diterapkan. Di dalam diri pantai hari-hari. Dan saya setuju sekali dengan tips yang diberikan oleh Mbak Tasya bahwa para generasi kita yang saat ini dan akan datang perlu mengetahui tips yang diberikan oleh Mbak Tasya yang sungguh luar biasa, bahwa semuanya tips yang sudah diberikan ini ternyata Mbak Tasya sudah melakukannya bahwa belionya adalah generasi-generasi yang milenial tetapi kreatif, kritis, dan tetap mempertahankan budaya Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga apresiasi dan kita lanjutkan pada materi yang ketiga. Saya mohon yang terhormat, Pak Ari, dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Wah, sangat menarik sekali tadi penyampaian dari Mbak Tasya tadi ya, ini dari generasi milenial, sungguh luar biasa. Ini materinya kebetulan juga ada kaitannya nanti yang akan saya sampaikan ini. Jadi, sejarah runtut atau hierarki dari Pancasila itu nanti biar mantap ini, Pak Ari, nyambungkannya. Ya, nilai-nilainya lebih mengenal nanti. Ya, betul, Pak. Baik, ini saya mohon izin untuk membuka dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja. Saya akan mencoba saya screen deh. Mungkin saya sendiri, Pak Indra. Mohon izin, Pak Indra. Silahkan, Pak Ari. Silahkan, Pak Ari. Oke, Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini, saya mencoba menyapa dulu kepada Bapak Romadon yang berhormat selaku kinet speaker kita pada malam hari ini. Para narasumber yang telah menyampaikan materinya yang cukup hebat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya. Oke, saya langsung saja. Untuk materi saya, kali ini saya akan menyampaikan tentang tema manifestasi Pancasila dalam pembelajaran. Manifestasi adalah suatu perwujudan. Jadi, mewujudkan Pancasila dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran di sini nanti saya tidak akan terkungkung kepada ranah sekolah atau lembaga pendidikan saja, tapi nanti secara lebih meluas. Nanti akan saya sampaikan pada materi. Oke, untuk profil saya, ini saya bisa dibaca. Ini nama saya Ari Kartono. Saya lahir di Magetan. Untuk sementara ini dan mungkin dan seterusnya, saya akan ditinggal di daerah Mbak Yeman, Kecamatan Bundangwetan Pasuruan. Dan di situ ada nomor HP saya dan email saya. Terima kasih. Masa pendidikan saya, Alhamdulillah kebetulan saya semuanya dari Malang, urusan dari Malang semuanya. Ini saya dari SD Penanggungan 3. Ini di Kecamatan Krojen, di depannya Matos, di belakangnya Matos. Ini sekolah saya SD dulu. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Kota Malang. Selanjutnya, saya mengikuti pendidikan di SPG Negeri, yang sebenarnya ini adalah suatu sekolah yang sangat terpaksa harus saya jalani. Mengapa saat itu saya tidak punya arah terbesit cita-cita untuk menjadi guru itu tidak ada. Kebetulan saat itu saya sudah diterima di SMA 4 Kota Malang, yang merupakan salah satu SMA favorit ya. Nah, itu karena permintaan orang tua saya mengikuti. Dan Alhamdulillah ya ternyata ada prospek ke depan dan merupakan mungkin pandangan orang tua ke depan. Akhirnya saya menjadi guru seperti sekarang ini. Kemudian selanjutnya di 2 PGSD, juga di Universitas Miki Malang. Nah, untuk S1 PGSD-nya kebetulan saya di UT Kota Malang, lulus tahun 2017. Nah, untuk IWAT mengajar, saya pertama kali diangkat di SDN Bandulan 2 Kota Malang. Kemudian karena saya menikah diri saya orang Pasuruan, itu pada 2004 akhirnya saya melakukan mutasi ke Kabupaten Pasuruan. Nah, di SDN Bandung. Kemudian yang ketiga saya dimutasi kembali ke SDN Merlangor 1, masih dalam satu kecamatan hingga sekarang. Mutu saya ini mungkin apa yang belum tidak tahu artinya, nanti bisa di search di Google ya. Sugih tanpo bondo, tik-dik doyo tanpo aji, menang tanpo ngasorake. Ini adalah mutu. Kebetulan saya orang Jawa ya. Ini menjadi satu mutu saya. Artinya sedikit, misalnya sugih itu tanpo bondo, dalam arti kita sugih dengan pengetahuan, sugih dengan apa, kaya akan pengetahuan, itu tidak ada, misalnya tidak terukur harta yang bisa kita capai, tidak ada nilainya. Kemudian di doyo tanpo aji itu maksudnya kita itu jaya atau sakti tanpa adanya haji-aji atau apa. tapi karena kita keimanan kita juga ilmu yang kita punya, yang kita pelajari dari pengalaman itu menjadi suatu kesaktian yang akan menjadi kita membawa kemajuan. Menang tanpo ngasorake artinya kita memperoleh kejayaan, memperoleh kekayaan, dan sebagainya, tanpa merendahkan atau tanpa menistakan orang lain. Itu mutu saya. Baik, kita langsung kepada intinya. Nah, sebelum kita sampai kepada manifestasi Pancasila dalam pembelajaran, tentunya kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila dan fungsinya. Pancasila sudah yang disampaikan oleh, tadi disinggung oleh Mbak Tas ya, itu adalah lima dasar. Nah, ini secara etimologis, ini menurut Pronto, ya dalam bukunya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, itu berasal dari bahasa Sanjekerta, panca yang artinya lima, dan sila yang berarti batu sendi. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai lima rumusan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa fungsi Pancasila? Dalam bukunya, Ronto merupuskan fungsi utama Pancasila dalam sembilan poin. Di antaranya, Pancasila sebagai idoli negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai keperibadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sumber terib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan yang kesembilan yang terakhir adalah pandangan, maaf, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Mungkin secara sekilas akan saya artikan, atau mungkin saya jelaskan, mungkin mohon maaf nanti kepada Pak Kinot Speaker, karena ini materi ini mungkin menjadi istilahnya, yang orang Jawa itu segojangan ini, kecekel kalau Pak Romadon ini, seolah aku Kinot Speaker, dan ini kebetulan bionya, Pak Prodi jurusan PPKN di Unikama, Bapak-Ibu ini. Nah ini mohon maaf nanti kalau apabila ada kekurangan, mohon bisa diluruskan Pak Romadon. Nah, Pancasila sebagai dunia negara, itu bisa diartikan adalah visi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. ideologi di sini juga menjadi suatu hal yang menjadi pokok yang harus dijadikan pedoman kepada semua masyarakat Indonesia. Misalnya, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan sebagainya, ini harus berlandaskan, beridologikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila di sini digunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, bahwa Pancasila itu berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang mampu membedakan ciri khusus bangsa Indonesia dengan yang lainnya. Ini betul-betul jiwa dari bangsa Indonesia, bukan mengambil dari bangsa lainnya. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai keperbadian bangsa Indonesia itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenarannya dan kebaikannya. Dalam hari itu juga bisa merupakan sebuah kristalisasi pengalaman hidup dari sejarah bangsa Indonesia yang membentuk sikap, wadah, perilaku, tata nilai norma, dan etika. Sejak zaman Indonesia ada, bahkan sampai zaman kerajaan. Nah, itu kita sudah merupakan sebagai satu pandangan hidup bangsa. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber atau sumber tertentu hukum bagi negara Republik Indonesia, itu artinya Pancasila adalah inti terdalam dari sumber tertentu hukum. Segala peraturan perundang-undangan harus selaras, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, apapun undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjiwai dan sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh menyempang. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ini terjadi karena nilai-nilai Pancasila itu digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri dan disepakati oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi merupakan suatu perjanjian kesepakatan hasil dari gali-galian tentang sosio-budaya. Misalnya seperti budaya bangsa Indonesia yang suka gotong-royong, toleransi, ramah-tama, suka menolong, mendalukan kepentingan orang lain, menjaga persatuan, dan sebagainya. Itu merupakan hasil gali-galian dari sosio-budaya bangsa kita sendiri. Dan itu disepakati untuk dilaksanakan. Nah, ini menjadi seperjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemudian yang ke-delapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Yang antara lain berbunyi ya, kalau tidak salah. Kemudian daripada itu untuk membentuk dan seterusnya dengan berdasarkan Pancasila. Nah, disitu sudah termaktub di dalam Alinea itu adalah cita-cita antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesetak terahun umum, menjaga ketertiban dunia, dan sebagainya. Itu kan cita-cita bangsa Indonesia dan sekaligus tujuan bangsa kita. Dan itu semuanya didasarkan kepada ketuhanan yang maesah, kemanusiaan, dan keadilan sampai dengan keadilan. Dan itu merupakan sila-sila dari Pancasila. Kemudian yang terakhir, falsafah hidup bangsa Indonesia ini artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan kehidupan bangsa. Pancasila, maaf. Sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya. Selanjutnya. Kemudian yang saya agak percepat, mengapa Pancasila menjadi dasar negara NKRI? Ini perlu diketahui, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena nilai-nilai yang tergantung di dalamnya sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Ini menurut Teguh, Fasetyo, dan Ari Purwam Siti dalam membangun hukum berdasarkan Pancasila. Nah, bagaimanakah Pancasila disusun? Latar belakangnya adalah kekelahan Jepang dari sekutu, kemudian dibentuklah BPPKI dan PPKI. Nah, selama BPPKI berdiri, itu melakukan sidang. Nah, pada sidang kedua, ada tiga tokoh nasional yaitu M. Muhammad Yamin, M. Supomo, dan Insinyur Sukarno menyampaikan lima ajas rumusan dasar negara Indonesia. Nah, pada saat kesempatan itu, Insinyur Sukarno menyebutkan lima rumusan dasar negara itu dengan istilah Pancasila. Nah, ini adalah lahirnya, bukan lahirnya Pancasila, mungkin perlu digarisbawahi, tetapi adalah lahirnya istilah Pancasila. Oke, selanjutnya nomor empat, di mana keberadaan Pancasila itu? Nah, seperti tadi, Pancasila itu bukan lahir tanggal 1 Juni, itu hanya istilahnya saja. Nah, Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit pada 14. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negara Ketagama Karangan Pukra Panca dan Kitab Suta Soma Karangan Emutan Pular. Nah, secara dijur, secara hukum, Pancasila atau rumusan Pancasila dapat ditemukan pada Preambul Undang-Undang 1945, Alina IV, dan Piagam Jakarta atau Jakarta Krater. Kapan Pancasila ada? Istilah Pancasila secara resmi digunakan pada tanggal 1 Juni 1945 pada saat Fidato Insinyur Skarno pada sedang di PKI. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara sejak ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh PPKI. Secara empirik, Pancasila telah ada sejak zaman keemasan Kerajaan Nusantara, yaitu zaman Kerajaan Sriwijaya dan Manjapahit. Nah, itu kita harus pengenalan tentang Pancasila mulai dari apa itu Pancasila dan keberadaan Pancasila dan kapan Pancasila itu ada. Ini harus kita tahu sejarahnya. Nah, sekarang manifestasi Pancasila dalam pembelajaran. Ini saya mengutip dari Bapak Pendidikan Gajah Dewantoro mengemukakan konsep trisintra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada tiga tempat bergolan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pemuda, pergerakan pemuda. Nah, dari konsep tersebut lahirlah istilah tripusat pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sis Dignas itu meliputi tiga hal yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Yang pertama, pendidikan keluarga. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam keluarga menjadi hal yang fundamental dan komprehensif karena keluarga sebagai tempat belajar anak dalam awal berkehidupannya. jadi pertama kali anak lahir mulai dididik seperti walaupun masih bayi bahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Narasumber pertama Bu Yanti sejak dalam kandungan itu sudah dididik itu adalah awal dari keluarga dari situ nilai-nilai ketuhanan nilai-nilai kasih sayang kemanusiaan dan itu sudah ditanamkan di dalam keluarga jadi keluarga menjadi suatu penanaman nilai-nilai Pancasila yang sangat fundamental jadi sangat mendasar kemudian yang kedua pendidikan masyarakat nah disini saya mempunyai interpretasi tersendiri untuk masyarakat untuk masyarakat ini saya bedakan menjadi dua yang pertama masyarakat secara umum jadi masyarakat seperti warga di sekitar kita RW satu desa satu kota kecamatan itu adalah merupakan masyarakat umum nah disini harus yang kita perhatikan adalah penanaman atau manifestasi Pancasila di dalam pembelajaran di masyarakat ini perilaku sosial di masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu menjadi suatu pembelajaran bagi anak-anak yang sangat mempengaruhi perilakunya demikian sebaliknya jika perilaku yang masyarakat yang dipetentukan jauh dari nilai-nilai Pancasila maka anak dapat juga berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tersebut ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Tasya tadi ya termasuk generasi milenial ini mudah sekali meniru hal-hal yang bersifat hedon gebiar apa tadi yang disampaikan oleh Pak Tasya tadi budaya-budaya yang bersifatnya luar bahkan ini yang beberapa waktu yang lalu itu sempat ngetop adanya K-pop yang Korea itu apa yang saya sendiri kurang paham disitu anak-anak dari anak TK sampai anak bahkan mungkin perguruan mahasiswa itu banyak sekali yang tergila-gila dengan artis-artis Korea itu satu pempengaruhi budaya Baksa kita disitu tadi sudah sampai Pak Tasya bagaimana cara memfilternya ini harus kita kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila sendiri yang merupakan hasil galian dari sosio budaya nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri boleh masyarakat milial itu terbang setinggi langit tapi kita tetap harus membumi yaitu bumi Indonesia sendiri jangan sampai kita terlena lupa akan bumi kita mohon maaf Pak Ari untuk waktunya sudah tinggal sedikit lagi monggo tinggal sedikit yang kedua masyarakat sebagai yang kedua masyarakat sebagai sebuah negara pembelajaran nilai-nilai Pancasila ini bersifat doktrin tadi Pak Tasya menyebutkan jangan hanya doktrin nah tapi dalam sebuah negara itu harus mengapa itu kalau tidak di doktrin maka tidak akan bisa tertib disini mengatur segiri kehidupan bangsa dan bernegara masyarakat sebagai sebuah negara ideologi bangsa falsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dilaktanakan apabila melanggar akan ternasangsi hukum ini sifatnya doktrin oke yang ketiga yang terakhir manifestasi Pancasila di dalam pembelajaran di sekolah itu merupakan pembelajaran berbasis penguatan karakter sebagai upaya penaraman nilai Pancasila yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif dalam proses pembelajaran perwujudan nilai Pancasila itu melalui PPK yang ada berapa delapan belas apa yang disampaikan oleh narasumber yang ada rel ketiga kemarin ini dapat dilakukan melalui harmonisasi olah hati nah tadi sudah sampaikan Mbak Tasya juga ada jadi di sana etika spiritual ketuhanan olah rasa estetik jadi masalah seni kemudian olah pikir literasi dan numerasi disini prestasi dalam akademis dan kemudian olahraga kinestetik yang diintegrasikan melalui tema maupun mata pelajaran atau mata kuliah kemudian yang terakhir pengelolaan kelas oleh guru dan metode belajar yang dipilih itu juga merupakan ajang penguatan penamaan nilai-nilai Pancasila disini guru menjadi suatu contoh teladan atau orang dewasa menjadi contoh teladan demikian jadi manifestasi Pancasila itu secara umum ada tiga secara kesimpulan di keluarga di masyarakat dan di sekolah bentuknya perwujudannya sudah saya gambarkan demikian tadi oke terima kasih atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat dan apabila ada kesalahan merupakan dari kesalahan saya pribadi atas kegilapan mungkin kurang keputusan saya atas referensi yang kurang saya baca terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sungguh luar biasa Pak Endra ya Pak Ari sudah menyampaikan bahkan juga menjabarkan semua pentingnya Pancasila bahwa semuanya tergantung kembali lagi kepada keluarga adalah lingkup terkecil lalu sekolah dan juga masyarakat mungkin selanjutnya seluruh peserta webinar yang kami banggakan mungkin ada hal-hal yang menganjal di hati disampaikan saja mumpung kita masih bertemu bisa menyampaikan segala pendapat dan juga usulan mungkin pertanyaan kepada dua tiga narasumber kita yang sudah mengeksankan kesempatan untuk tangan jawab saya berikan dua penanya munggu Pak Endra bisa dimulai munggu dari para peserta ya baik untuk rekan-rekan semua para peserta yang ingin bertanya silakan boleh menulis di kolom chat atau langsung mengangkat tangan lalu aplikasi dan menyampaikan pertanyaan itu setiap penanya hanya satu pertanyaan baik terima kasih silakan mas Kevin gak nyanyi ya mas Kevin silakan silakan mas Kevin salam semuanya salam Pancasila salam salam Pancasila terima kasih atas waktunya saya mau bertanya kepada Kak Tasya sebelum saya bertanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Tasya karena sudah menjadi penutan sesama generasi milenial ini terima kasih sudah menjadi contoh yang baik buat kami jadi pertanyaan saya di zamannya kami sekarang ini kan generasi milenial itu banyak generasi yang mencintai produk-produk luar begitu tidak mencintai produk dalam negeri begitu artinya mereka tidak mencintai tanah air begitu kira-kira sedikit apa namanya masukkan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di era milenial ini kira-kira bagaimana kata Tasya begitu terima kasih Kak terima kasih Mas Kevin pertanyaan yang sangat menarik bagaimana caranya supaya kita tidak melupakan budaya kita atau melupakan produk Indonesia seperti itu ya lebih mencintai budaya Indonesia atau produk-produk Indonesia Bermanat apakah mau langsung ditanggapi Mbak Tasya boleh Bapak baik silahkan terima kasih ya Mas Kevin yang atas apresiasinya tadi terima kasih nah disini saya akan memberikan pendapat saya ya tentang pertanyaan yang telah diberikan Mas Kevin tentunya cara kita utama yang telah saya sampaikan tadi yaitu menanamkan nilai cinta terhadap tanah air seperti itu nah dari cinta tanah air tadi kalau kita sudah mempunyai kesadaran cinta terhadap tanah air pastinya tidak dapat terpengaruh oleh budaya-budaya luar jadi lebih mencintai budaya dalam negeri sendiri mungkin itu saja apabila ada tambahan dari Pak Ari mungkin bisa memper apa ya memperjelas lagi murpacam murpacam oke baik terima kasih Mbak Tasya atas jawabannya ya ada tambahan dari Pak Ari mungkin dipersilakan Pak oke terima kasih satu pertanyaan yang sangat bagus ya ini sebagai generasi milenial yang memang mungkin apa ya generasi yang dalam ini untuk nilai-nilai Pancasila secara 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 formal itu mereka tidak pernah mengalami pendidikan bahkan secara konsep mungkin tidak mengenal kecuali mereka yang mau berseluncur berselancar ke dunia maya itu mungkin bisa mencari pernahkah mungkin mengenal yang istilahnya Eka Prasetya Pancakarsa mungkin ada yang tahu Mbak Tasya Eka Prasetya Pancakarsa arti tersebut seperti saya baru mendengar dari Bapak Ari nah ini inilah kalau apa istilahnya sebagai bentuk keprihatinan kita mungkin sebagai guru ya era milenial nilai-nilai Pancasila itu tergerus dengan adanya era reformasi sebenarnya kalau kita secara jujur warisan era sebelum pemerintahan yang sekarang maupun sebelum-sebelumnya itu punya suatu kelebihan masing-masing satu contoh P4 pendidikan pendoman penghayatan penilaian Pancasila kalau ingat saya itu ada 36 butir dulu saya waktu SD itu hafal tapi sekarang sudah lupa karena sudah lama sekali disini disitu dijelaskan apa digambarkan digabarkan dari masing-masing silam jadi nilai-nilainya itu ada semacam satu kisi-kisi gambaran kok kita dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana pertuhanan itu bagaimana kemanusiaan bagaimana persatuan bagaimana terakyatan dan berkeadilan disitu dulu kita pernah mengalami istilahnya pendidikan atau penataran P4 disitu penanaman betul-betul penanaman nilai-nilai Pancasila itu selama dua minggu kalau sekarang kan diganti menjadi mos yang kadang-kadang tidak jelas untuk kegiatannya moaf tanda petik ya mohon maaf jadi sifatnya hanya sifat kayak kalau sekarang ini mos bales jendam nah aku disit disorok seperti ini kalau dulu tidak dulu betul-betul penanaman nilai-nilai Pancasila diterapkan dan mereka harus bisa mengetepretasi dari nilai-nilai Pancasila itu baik secara konsep maupun dalam kehidupan sehari-hari jadi diimplementasikan disitulah yang kalau saya juga tidak istilahnya tidak kaget kalau sekarang generasi milenial lebih mencintai budaya barat atau hal-hal yang selalu yang datang dari luar sekarang bisa dihitung dengan jari generasi milenial sekarang yang suka lagu keroncong suka lagu campur sari atau mempelajari tari daerah ini yang perlu disekati oleh generasi milenial sekarang dengan cara bagaimana marilah kita tumbuhkan sifat nasionalisme kita sifat kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sendiri pintar budaya Indonesia kita sendiri budaya kita sendiri paling kita cintai oke luar biasa Pak Ari bagaimana Mas Kevin bisa diterima siap terima kasih banyak untuk kata oke terima kasih Pak Asia dan Pak Ari yang sungguh luar biasa menangkapi pertanyaan dari Mas Kevin mungkin berikutnya dari para peserta webinar yang ingin bertanya kepada para nasional diper Silakan masih ada satu kesempatan dari penanya monggo dipersilakan peserta webinar yang terkasih masih ada Pak Indra jika tidak ada karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20 58 menit karena pelopor kita yang utama ini yang terakhir gomnya ini sudah menunggu dan menanti mulai tadi oke baik untuk pertanyaan kita tahan dulu ya kita langsung saja ke keynote speaker kita atau keynote speaknya dari Bapak Romadun halo Pak selamat malam ya siap Mr. Hendra selamat pagi selamat pagi selamat pagi semangat pagi senior aduh ini kalau senior yang awal ini aduh rogi saya ini oke gimana Pak Arie sudah siap ya Pak Romadun Pak Romadun sudah siap ya siap siap langsung saja saya lempilkan untuk presentasinya Pak ya sambil lalu ya karena waktunya sangat singkat sekali sambil lalu ditampilkan selat saya tentu kali pertama saya salam hormat ya pada senior-senior yang ada disini termasuk guru saya ini guru sejak saya dinyatakan sebagai mahasiswa unikan dulu ya Mbak Murti ini waduh saya ketemu mentor saya ini akhirnya ngeblank saya hilang semua ini mau ngomong apa ini kemudian ada mas kuku ya atau Pak Alphone ya mas kuku dan para inisiator kegiatan yang cukup langka pada malam ini tentu saya coba awali teman-teman serta semuanya semuanya sudah jam 9 saya khawatir teman-teman tidak fokus saya ingin coba tes kefokusan saudara semuanya teman-teman semuanya terutama para peserta para diskusi kali ini nah begini teman-teman semuanya sekarang saya coba atur konsentrasi dulu teman-teman peserta semuanya mungkin permainan ini sering kali saya sampaikan nah aturan mainnya cuma satu gitu ya bapak ibu teman-teman semuanya ikuti ikuti kata-kata saya bisa dipahami ya ikuti kata-kata saya kalau sudah paham saudara ibu bapak cukup angguk-angguk kepala ya ah tangan saya kelihatan barangkali ya tangan saya kelihatan ya oke ya ayam-ayam telur 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 silahkan telur oke diwakili Pak Hendra oke Pak Hendra saya ulang Pak Hendra cukup diwakili Pak Hendra saja kalau bu Murti saya malah nanti apa ya kualat kalau diwakili saya khawatir kualat ini karena guru oke Pak Hendra saya ulangi lagi Pak Hendra ayam-ayam telur-telur ayam-ayam telur-telur telur-telur ayam-ayam telur-telur ayam-ayam ayam-ayam ayamnya ada berapa Pak Hendra ayamnya ada berapa Pak Hendra oke saya pikir Pak Hendra sudah mulai konsentrasi dan cukup representasi pada peserta semuanya dan saya sangat mengapresiasi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam sejahtera salam om salas namo budaya salam Pancasila teman-teman semuanya peserta kali ini luar biasa dari Indonesia Timur juga ada ini ada Bu Nur Leli ya saya lihat dari mana Batam wah luar biasa Bu Nur Leli ini juga terlibat dalam kegiatan kali ini nah tentu apa yang banyak dibicarakan oleh rekan-rekan semuanya dengan saya tadi hampir ngantuk ya suara tasa juga begitu ya apa pelan kemudian wah ini penyiar radio ini cocok artinya apa komunikasi atau suara yang dimainkan cukup membuat saya akhirnya merenung ya merenung ya kemudian ada Pak Pak Ari tadi ya luar biasa saya juga sempat merinding Pak tadi Pak ini ini kira-kira apa yang disampaikan Pak Ari ini menjadi refleksi ya kemudian ada Ibu Yanti tadi ya hampir ketiga pembicara itu bicara tentang Pancasila ya bicara tentang Pancasila saya tidak banyak bicara tentang itu Pancasila itu tidak menurut saya tidak perlu kita diskusikan panjang lebar berhari-hari tetapi bagaimana Ruh Pancasila itu menjadi Ruh dalam perilaku istilah teman-teman pramuka itu kan suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan mau bicara apa lagi tentang Pancasila bahkan kemudian dalam bukunya Yudi Latif tentang wawasan Pancasila edisi yang pertama sebelum edisi yang komprehensif lalu disini ditekankan oleh Yudi Latif sebagai Tendiki Awan secara konsepsional Pancasila itu merupakan ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan ketinian namun secara operasional terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dan realitas pembuniannya persoalannya disitu kalau kita bicara tentang Pancasila mau silap pertama sampai ke berapa itu sampai ke lima enggak akan pernah habis tapi apakah kemudian nilai-nilai Pancasila ini menjadi ruh untuk memberikan ruang keadilan kalau kita bicara tentang Pancasila Bapak Ibu semuanya nah pada kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang topik besarnya pada webinar kali ini yakni penguatan penguatan pendidikan karakter PPK ya istilahnya dari 18 kemudian digeser menjadi dilema nanti kita coba bahasa saya coba kita telanjangi secara bersama apa sebenarnya pemerintah kemudian apa namanya melakukan perubahan perubahan itu dari 18 karakter kemudian disederhanakan menjadi 5 ya dikenal dengan PPK lalu kemudian menjadi profil pelajar Pancasila bagaimana kemudian sistem pendidikan sistem pendidikan Indonesia kita ini mengatur sebenarnya nah Bapak Ibu semuanya sebelum berjara jauh ya memperkenalkan diri tidak perlu diperkenalkan oleh moderator karena memperkenalkan diri itu lebih terbangun emosionalnya saya satu almamater dengan guru saya Mbak Murti Mas Puku mungkin Pak Indra juga tentu mohon izin mohon izin ini tidak ada maksud untuk menggurui kita sebatas berbagi berbagi dan menginspirasi itu itu mutu saya berbagi dan menginspirasi sebagaimana yang ada di romadon.com itu nah saya sekretaris umum Pak Indra saya sekretaris umum ikatan keluarga besar alumni universitas PGRI Kanjuran Malang kebetulan saya sekretaris umumnya kebetulan ini dapat musibah beberapa tahun yang lalu lalu kemudian saya dapat musibah lagi tiba-tiba saya apa namanya diberi amanah ketua program studi atau KAPRODI dan terakhir saya menulis buku kemarin di Jogja itu desain dan strategi kebijakan kurikulum nah apa yang 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 penting dari persoalan karakter itu apa sih yang penting dari persoalan karakter cuman tidak banyak kemudian orang paham bahwa dalam undang-undang apa namanya undang-undang nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional sudah termaktub sebenarnya tujuan pendidikan itu sementara kalau bicara karakter misalnya likona dalam bukunya itu menyebutkan sebuah pendidikan yang dilakukan untuk memenuhi jiwa jiwa siapa jiwa peserta didik dengan karakter yang bermoral serta berakhlak jadi ada bermoral dengan berakhlak ini dua diksi yang yang saling mengaitkan sehingga terwujud peserta didik berkarakter yang berpotensi nah dalam kesempatan malam ini teman-teman sobat Pancasila dimanapun anda berada apa yang saya sampaikan saya sebagian besar yang yang saya bahas adalah ada di buku saya ini di slide berikutnya mungkin Pak Hendra ya jadi di buku itu ya di buku itu di di bab empat saya bicara tentang seberapa penting urgensi enggak atau urgensitas karakter bagi kemajuan bangsa misalnya kemudian terlebih daripada itu teman-teman semuanya memang kalau bicara soal karakter karakter apa saja bagi saya mau Pancasila terus kemudian orang yang tidak Pancasila seolah-olah tidak cinta bangsa Indonesia tidak ada ukuran tidak ada indikator di situ termasuk apakah ketika saya mengikuti webinar dengan pakai khas Bali ini lalu diklaim saya sebagai pelajar Pancasila apa sebenarnya profil pelajar Pancasila nah sebelum ke sana jauh bahkan kemudian rektor UPI Universitas Pendidikan Indonesia dalam pengantar bukunya Likona itu karakter metas itu dia menegaskan bahwa pembangunan karakter itu pembangunan karakter bangsa karakter itu menjadi salah satu perhatian kuat pemerintah hampir setiap perubahan sirkulasi politik kemudian suksesi dalam pemilihan umum itu yang dibicarakan adalah soal karakter soal pendidikan seolah-olah menjadi mumu yang harus disikapi dengan baik pendidikan karakter bukanlah kebijakan baru sebenarnya melainkan upaya mengembalikan pendidikan itu sendiri atau penyelenggaraan pendidikan itu pada esensi yang sesungguhnya apa sih esensi yang sesungguhnya dalam pendidikan yakni tujuan nasional itu tujuan pendidikan nasional itu jangan-jangan kita lupa jangan-jangan kita sudah tidak buka lagi undang-undang nomor 20 tahun 2003 kita buka menjelang PPG kita buka menjelang P3K ini kemudian menjadi persoalan bagi kita bagi saya dan bagi saudara sebagai pendidik kita tidak perlu mengupas tuntas tentang profil karakter Pancasila bagian hari jangan-jangan kita ini juga tidak berkarakter persoalannya apa persoalan kita adalah ya persoalan kita adalah berada pada kepentingan ya kalau pas ada P3K baru kita buka buku itu kalau pas ada PPG baru kita mau belajar ini persoalan kita yang kerap kali seolah-olah seolah-olah kita ini adalah makhluk Tuhan yang maha benar akhirnya jadi persoalan karakter seolah-olah menjadi objek utamanya adalah peserta didik bagi saya tidak nah disini perlu kemudian digarisbawahi bahwa pendidikan karakter itu harus dikembangkan melalui apa melalui suatu sistem pendidikan nasional nah lalu di dalam tujuan pendidikan nasional itu saya coba bacakan mengembangkan potensi peserta didik agar nah ini agar satu menjadi manusia ya menjadi manusia yang bagaimana yang berkeimanan kalau dalam silat saya berkeimanan ya kemudian berahlak ya berahlak mulia sehat berilmu cakap kreatif dan seterusnya oke kita coba bedah kita coba telanjangi satu persatu dalam konteks dalam konteks tujuan pendidikan nasional agar kemudian karakter yang dimaksud dalam pelajar profil Pancasila itu betul-betul meneruhnya dimana sebenarnya atau jangan-jangan profil pelajar Pancasila ini by order by proyek dari BPIP agar kemudian lintas direktorat yang ada BPIP ini memiliki program kerja yang bisa disondingkan kepada Dewan ini yang saya khawatirkan dalam sisi politik yang pertama adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa jelas di Pancasila ada Tuhan yang Maha Esa nah artinya apa bahwa kemudian tujuan pendidikan yang pertama ini menunjukkan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas manusia kita tidak bisa melepaskan soal agama lalu beberapa bulan yang lalu berangkali beberapa minggu yang lalu berangkali polemik muncul pendidikan agamanya hilang kemudian beberapa apa namanya kontroversi baik itu yang ada di LKS maupun beberapa apa namanya beberapa ensekolopedia menghilangkan beberapa pelawan nasional nah dalam konteks ini pendidikan nasional harus mengedepankan pendidikan agama ini penting sebagai fundasi apakah kemudian pendidikan agama bagian tak terpisahkan dari Pancasila bagi saya iya kita bicara Pancasila otomatis bicara tentang agama gitu loh kenapa harus para funding father merumuskan yang pertama itu adalah berketuhanan dan berkebudayaan bahkan begitu awal-awal perumusan itu nah kualitas pendidikan agama akan membuat hubungan manusia dengan Tuhannya bahkan sesama ini akan membaik bahkan Gus Dur selalu saya balik-balik katakan bahkan Gus Dur mengatakan tidak ada jaminan sorry Gus Dur mengatakan begini jika hubungan sesama manusianya baik maka Gus Dur ingin-ingin menengkankan hubungan dengan Tuhan yang baik konteksnya adalah konteks sosial nah ini penting bagaimana hubungan guru dengan siswa bagaimana hubungan guru dengan stakeholder bagaimana stakeholder termasuk wali murid wah jangan-jangan kita kita memberikan apa namanya kotak-kotak memberikan gap terhadap murid terhadap wali murid wah ini anak ewang ini anaknya ini dan seterusnya secara tidak rasa secara tidak sadar kita hal itu akan menjadi apa namanya rasan-rasan ya mohon maaf saya memang agak cepat kalau tadi Pak Tasal bilang apa cepat justru semangat saya disini kalau saya pelan-pelan malah hilang apa-apa yang saya sampaikan Pak Hendra dan ini penting untuk kemudian saya tekankan kemudian yang kedua menjadi manusia yang berakhlak mulia tujuan yang kedua dalam tujuan pendidikan nasional yang terserat dalam undang-undang nomor 20 itu tadi artinya apa bahwa kemudian tujuan pendidikan nasional yang kedua ini sebenarnya berkaitan dengan manusia yang memiliki sifat berbeda-beda dalam buku saya begitu artinya apa ya ini menjadi sebuah kenisayaan tidak bisa kita yang apa namanya terlalu bicara tentang perbedaan istilah saya di beberapa kesempatan itu kita tidak lagi membicarakan perbedaan mempertajam perbedaan bagaimana memperjumpakan persamaan saya dengan Pak Kukum mencoba untuk memperjumpakan persamaan jangan-jangan Islam dengan Katolik ini ada nilai-nilai kesamaan sesekali saya harus kuliah yang saya pernah melakukan kuliah di gereja semua saya ajak saya ajak ke gereja itu untuk apa sih untuk memperjumpakan karena kita terlalu sering bicara tentang perbedaan maka demikian jika nilai-nilai agama ini tidak lagi menjadi ruh dalam kehidupan ini maka lembaga pendidikan menjadi apa kalau kita bicara tentang ahlak mulia dari dalam perspektif agama yang saya yakini banyak sekali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad misalnya nah pendati demikian teman-teman semuanya maka ahlak mulia ini menjadi salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan di level terendah hingga tertinggi artinya apa ahlak mulia ini kalau kemudian diijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari ini tidak kurang-kurang ahlak mulia sesama murid murid dengan buru dan seterusnya mungkin di sekolah sudah hilang bahasa jawanya mungkin ada beberapa sekolah kemudian yang menerapkan yang menerapkan apa namanya yang menerapkan di hari tertentu harus pakai bahasa bahasa kromo inggil nah ini dalam bentuk atau dalam rangka mempertahankan mempertahankan lokal wisdom keharifan lokal yang barangkali sudah mulai terkikis seiring dengan ya teknologi menjadi kiblat tadi sempat disinggung tentang yang hedonis kemudian kapitalis dan seterusnya secara tidak langsung kita ini kapitalis kok mau bicara tentang kapitalis bagaimana uang separuh hidup kita itu ada di HP kok ya kan HP itu ya sampai-sampai dikeloni dan seterusnya nah ini yang barangkali tidak banyak disadari kemudian tujuan yang ketiga adalah dari itu menjadi manusia yang cakep ya bagaimana menjadi manusia yang cakep itu ya tentu disini adalah menjadi manusia menjadi manusia yang cakep itu tolok ukurnya adalah kualitas sumber daya manusia ya kalau manusia yang cakep itu atau atau sumber daya manusia itu dalam konteks kecakapan ini bagus saya pikir sumber SDM SDM bangsa ini gak kurang-kurang cakep dalam berkomunikasi cakep dalam menyelesaikan masalah cakep dalam memberikan solusi tidak membesar-besarkan nah ini penting cakep dalam menyikapi fenomena kebangsaan dan seterusnya maka saya akhirnya tidak boleh keras-keras ini karena anak saya baru tidur ya tapi semangat saya tetap saya gelorakan ya teman-teman semuanya yang keempat adalah menjadi manusia yang kreatif kreatif ini apa namanya merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai cara ini kreatif berbagai solusi dan seterusnya maka di dalam tujuan pendidikan ini sebenarnya harus diterapkan untuk menjadikan peserta didi itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu orang lain nah lalu kemudian ada yang menarik dalam hasil penelitiannya atau artikelnya Nur Afifah yang dilansir dalam kompas.com itu ada delapan ciri-ciri seorang itu dikatakan kreatif seseorang apakah saudara juga kreatif nanti ya delapan ciri-ciri orang kreatif itu dalam 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 kaitannya tujuan pendidikan nasional tadi yang pertama adalah orang yang kreatif itu biasanya penuh energi fokus dia orang kreatif itu cenderung memiliki energi berlebihan ya baik fisik maupun mental mereka biasanya dapat menghabiskan waktu berjam-jam menekuni sesuatu yang menarik perhatiannya dan terus antusias sepanjang masa kalau sudah senang menekuni pekerjaan uh dia betah ini salah satu orang yang kreatif ya tidak bosanan mereka itu cenderung apa ya cenderung imajinatifnya tinggi ingin tahunya banyak diam-diam dia berpikir gitu loh merenungan hal-hal yang menarik minat mereka ini penting lalu yang kedua adalah cerdas tapi naif orang kreatif ini cerdas tapi naif gitu loh dalam dalam studi yang dilakukan oleh apa seorang peneliti di di Jerman tahun 2013 itu mengungkapkan orang kreatif itu umumnya memang cerdas namun orang dengan IQ yang terlalu tinggi belum tentu kreatif belum tentu kreatif ya tetapi pemilik IQ di atas 120 juga belum tentu lebih kreatif ketimbang IQ-nya yang lebih dari bawah itu gitu loh menurut siapa seorang peneliti itu namanya agak-agak susah saya bacanya six centimeters waduh wangil ini kan dana nih oke menurut dia gitu loh kreatifitas itu melibatkan sisi naif dan kekanak-kanakan biasanya orang yang kreatif itu biasanya kekanak-kanakan dia lebih bermain di wilayah imajinasi jadi orang yang kekanak-kanakan itu jangan sampai di di jas ya ada SD karena rata-rata ini adalah guru SD misalnya ada anak kelas 6 SD tapi dia masih seperti anak-anak kelas 3 coba perhatikan jangan-jangan dia kreatif kreatif dalam hal menyikapi kreatif dalam hal bergambar dan seterusnya yang berikutnya yang ketiga suka bermain-main tapi disiplin orang kreatif ini suka bermain-main tapi disiplin disini bertolak belakang dengan orang kreatif pada umumnya teman-teman sahabat Pancasila sobat Pancasila yang yang berbahagia tidak saya lanjutkan tadi ada-ada tujuh ya ada-ada sorry ada delapan lalu yang kelima dari tujuan pendidikan nasional itu menjadi manusia yang mendiri nanti mulai 1 sampai 6 ini teman-teman diingat-ingat ya relevansinya dengan profil pelajar Pancasila artinya apa mendiri itu dimana ya keadaan dimana seorang individu itu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung orang lain mendiri ya dia tidak bergantung temannya jangan-jangan yang ada disini termasuk guru termasuk saya barangkali tidak mendiri misalnya begini ya kita itu cenderung menunggu teman untuk menyelesaikan tugas gitu menunggu teman ya menunggu teman untuk membuat RPP punya mau gibilan RPP tema 5 gimana kayak apa media pembelajaran kayak apa cenderung ya ATM bolehlah amati tiru modifikasi tapi orang yang demikian itu bagi saya tidak tidak mendiri bagi saya salah pun juga tidak sepakat pun tidak masalah bagi saya bahkan kemudian Yanni dalam bukunya tahun 2000 berapa itu 17 ya sikap jujur adalah menurut Yanni sikap dasar bagi siapapun dalam menjalani kehidupan ini karena hanya dengan kejujuran lah semua urusan mampu diselesaikan dengan baik dengan hasil yang memuaskan sekecil apapun minimal jujur pada diri kita sendiri ini penting ya termasuk urusan sertifikasi kayak kita harus jujur gitu loh urusan sertifikasi saat pemberkasan urusan apalagi kalau di rekan-rekan guru itu apa biasa yang saya temui itu masa kerja ya masa kerja sering dimarkab karena kenal dengan pengambil kebijakan padahal dia masih 2 tahun 3 tahun ngajar sudah dapat 6 tahun hanya ngejar sebuah apa ya ngejar materi lah saya pikir kesimpulannya disitu teman-teman semuanya yang ke-6 adalah menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab Indonesia ini negara yang demokratis sobat Pancasila semuanya ya lujuan pendidikan ini juga ditetapkan dalam suasana pembelajaran misalnya ya diskusi tanya jawab membahas topik tertentu ini dalam bentuk dalam bentuk menanamkan nilai-nilai demokratis jangan sampai anak yang kemudian kritis gurunya tidak bisa menjawab lalu dianggap kurang hajar tidak masalah harus diapresiasi harus diakui kemampuan kita kalau memang kita belum tahu ya karena selangkah lebih maju daripada murid tidak masalah kita akui itu justru murid justru saya selalu mengatakan demikian sewaktu-waktu saya harus belajar dari anak-anak sewaktu-waktu saya harus belajar dari anak-anak bahkan kemudian dititik beratkan pada pembelajaran 921 pembelajaran itu difokuskan pada siswa dari dulu memang difokuskan pada siswa kok hanya saja guru-guru kita dulu silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 57 coba ya hendra dibaca ya dibaca titik oke tasa dilanjutkan untuk apa itu gitu loh nah pola dulu ini supaya literasinya jalan dulu tidak ada istilah literasi barangkali ya nah ini yang yang kadang membuat saya gelisah ya istilah pak kuku itu mengalami kegelisahan apa sistemik ya mengalami kegelisahan sistemik sehingga orang ketika gelisah harus dimuntahkan menjadi sebuah tulisan ini penting gelisah tapi jadi rasan-rasan ini apa sih kepala sekolahku ini apa orang yang tahu kebijakan ini ditulis kegelisahan menurut menurut saudara apa kemudian dikomparasikan dengan dengan teori dengan pendapat ahli dengan penelitian yang pernah ini akan menarik menjadi sebuah tulisan ilmiah saya pikir begitu nah teman-teman sobat Pancasila rekan-rekan guru yang berbahagia selain berikutnya adalah kalau tidak salah itu selain berikutnya bagaimana internalisasi nilai-nilai karakter itu ya bagaimana internalisasi nilai-nilai karakter nilai-nilai karakter yang saya maksudkan adalah nilai PPK itu tadi nah sebenarnya nilai-nilai PPK ini nilai-nilai yang usang saya kritisi dari 18 jadi tadi Pak Hendra atau Pak Adi tadi menyebutkan 18 18 itu sudah tidak dipakai padahal juga baru dirumuskan belum ada 5 tahun lalu kemudian muncul nilai PPK mau dibawa kemana sebenarnya pendidikan kita ini berkiblat kemana sih seolah-olah karakternya menjadi sebuah mumu dari 18 disederhanakan menjadi PPK menjadi 5 digagas oleh Muhajir sebagai mendikbud pada waktu itu muncullah nilai religiositas apa sih sebenarnya yang ingin ditekankan dalam nilai religiositas apakah pendidikan Pancasila mata pelajaran agama itu masih kurang dengan nilai religiositas ini ini yang menjadi otokritik secara pribadi saya mengkritik kenapa harus dimunculkan lagi nilai religiositas lalu dikemaslah dengan itu lalu muncullah sebuah anggaran kan begitu lalu dilatih semua guru tentang PPK pada waktu itu workshop macam-macam ini kan persoalan anggaran kenapa tidak dialokasikan untuk membenahi sekolah yang riot kemudian guru yang sampai sekarang hutangnya banyak ini jelas ini kenapa tidak tidak dinaikkan angka 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 honorarium itu gitu loh ini proyek lagi-lagi PPK dulu proyek ini proyek lagi-lagi saya tekankan religiositas padahal di tujuan pendidikan nasional sudah tergambar mata pelajaran agama enggak kurang-kurang dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau pun toh mata pelajaran muatannya kurang seksi misalnya kurang menggigit misalnya mestinya muatan muatan mata pelajarannya gitu loh yang harus dikembangkan bukan memunculkan nilai nilai karakter yang kemudian didekatkan didekatkan begini lalu disisipkan dalam sebuah RPP harus begini dulu sudah ada itu dulu sudah ada awal pertama berdoa ya enggak perlu diajari begitu sudah rekan-rekan guru itu berdoa di akhir juga berdoa perlu guru-guru kita mengingatkan anak-anak jangan lupa kalau berengkap sekolah itu salim sama orang tua itu karakter sudah gitu loh ini ini kadang apa ya mohon maaf akhirnya saya jadi jadi aktivis jalanan ini saya tidak jadi tidak lagi teoritis sebagai akademisi memang masih sekali harus dikritisi yang kedua nasionalis nasionalis itu yang PPK itu apa enggak kurang nasionalis setiap hari setiap Senin upacara peringatan hari besar nasional upacara apa yang ingin ditampilkan nasionalis pelajaran seni budaya lagu-lagu lagu-lagu daerah dinyanyikan ini saya kritik itu pada waktu itu melalui tulisan melalui tulisan yang kemudian saya kirim di beberapa media yaitu mandiri nilai karakter mandiri ini lagi-lagi bagaimana apa mandiri dalam pengertian atau dalam definisi perdoman yang dikeluarkan oleh kementerian itu mandiri itu merupakan sikap perilaku yang tidak tergantung pada orang lain mempergunakan tenaga pikiran dan seterusnya setiap hari guru anak-anak kerjakan sendiri ini nilai ini nilai kerjakan sendiri ayo coba ya siapa Kevin sudah belum ini dalam rangka personal approach pendekatan personal dengan menggunakan perban ya ada pun subnilai mandiri menurut menurut apa namanya kemindikbud itu ya etos kerja dia tangguh tahan banting daya juang profesional kreatif ya lagi-lagi kreatif berani dan seterusnya gotong royong ya gotong royong muncul lagi di apa namanya di profil pelajar Pancasila padahal ini ini sudah keputusan mendikbud pada waktu itu tentang pengeluaran pendidikan karakter itu lalu profil Pancasila diluarkan lagi keputusan semakin diatur semakin banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengetang rekan-rekan guru dikitulah yang menurut saya pembunuhan karakter satu belum kita melihat outputnya dari sebuah kebijakan sudah ada kebijakan lagi ini kan ya mohon maaf ini mau apa sebenarnya sih para pengambil kebijakan terutama yang beririsan dengan pendidikan integritasnya koliman nilai itu dan seterusnya yang ingin saya tekankan sebenarnya yang tidak banyak yang tidak banyak di apa namanya yang tidak banyak dipahami atau yang tidak banyak tahu adalah ada yang tidak banyak tahu adalah bagaimana membentuk guru dan peserta didik yang memiliki sikap anti korupsi ini penting karena dari semua yang 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 nilai 18 kemudian PPK 5 lalu profil pelajar Pancasila itu karakter nilai anti korupsi ini penting menurut saya tadi sempat di kuliah umum kan ada ada sembilan nilai ini kenapa karena ini fenomena sekali yang pertama kejujuran jujur itu tadi di PPK itu juga ada kejujuran ya kemudian di profil pelajar Pancasila tersirat meskipun tidak nampak secara secara utuh misalnya penting menurut saya kejujuran ini minimal guru harus jujur ya harus jujur apa namanya ya jujur dalam diri sendiri seperti yang saya singgung tadi ya dia dia itu tidak berbohong tidak curang ya tidak curang tidak curang segala sesuatunya tidak curang ya ya mulai dia dengan dia dengan guru dengan kepala sekolah ya termasuk pengelolaan bos tidak curang wah ini ada sisanya nih ini bahaya ini bahaya kalau karakter sudah 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 banyak memoles anggaran memakap anggaran ini bahaya ke depannya kenapa karena hukum karma itu berlaku bahkan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya ini ini penting menjadikan refleksi jangan-jangan saya dulu masa kecil masa kecil saya ya sama saya juga curang lalu anak-anak nah ini 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 gambaran kehidupan dulu kehidupan kita dulu sekarang tergambang tergambarkan ke dalam anak didik kita ini menjadi penting untuk kemudian direfleksikan iya ya ternyata saya juga kayak mereka dulu nah ini penting teman-teman semuanya artinya apa bahwa bahwa apa namanya kejujuran itu harus apa ya harus harus betul-betul menjadi menjadi apa ya prinsip gitu ya karena guru karena guru lah yang akan membentuk karakter anak didik jika guru sudah berbuat curang manipulasi manipulasi nilai demi sebuah nama baik lembaga anak-anak harus lulus 100% mungkin sebelum bakmurti atau peserta yang lain dulu ketika UN masih berlaku guru pusing guru itu ngaji ngajang apa ngaji ngarang biji pusing itu supaya anaknya lulus karena apa karena reputasinya terhadap sebuah lembaga dan pada waktu itu saya jadi guru saya saya terang-terangan anak ini mata pelajaran saya di bawah KKM pusing kembali kelasnya tolong pak ini dinaikkan pak saya berprinsip tolong nilainya seperti ini dari saya kalau nyampe kejendangan itu berubah monggo karena ngajar itu bukan urusan dunia tetapi pertanggung jawaban sampai akhirat oh gitu pak ya termasuk saya ngajar di kampus pernah saya tidak meluluskan satu mahasiswa orang tuanya telpon dia sudah berkeluarga dari Indonesia Timur lagi telpon enggak tak luluskan karena bagi saya kalau orientasi sekolah itu adalah nilai orientasi anak-anak apa teman-teman kuliah itu adalah nilai maka sebenarnya saudara keliru menetapkan bagaimana pendidikan ini dibangun bukan untuk mencari nilai sekali lagi tetapi apa memperkaya hasanah pengetahuan memperkuat peradaban memperkokoh karakter ini penting bagi saya secara pribadi lalu dalam nilai karakter nilai karakter anti korupsi itu ada kepedulian nah teman-teman semuanya nilai kepedulian ini penting maka sudah menjadi keniscayaan seorang guru harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap situasi sekolah baik itu aspek pembelajaran maupun pelanggaran lainnya artinya saudara harus memiliki sense of belonging rasa memiliki terhadap sekolah meskipun itu sekolahnya bukan milik saudara minimal ya minimal saudara punya perhatian terhadap lingkungan oh ini kurang hijau oh tempat sampahnya ini sekalipun saudara didolimi oleh kepala sekolahnya misalnya sekalipun didolimi tapi sekali lagi bahwa ketika saudara teman-teman semuanya memutuskan untuk mengabdi pada negeri lewat pendidikan maka jiwa dan raga harus dikorbankan ini penting ini penting semuanya meningkatkan rasa kepedulian kemandirian ya nilai-nilai nilai-nilai anti korupsi tadi mungkin seletnya dipercepat saja Pak Indra ya ada kemandirian ya kemandirian ya kemandirian itu apa ya kalau saya ingin mengatakan begini seorang guru itu harus harus menanamkan nilai kemandirian dalam menjalankan tugas dan kewajiban bukan sekedar copy paste ya lebih tepatnya bahwa di abad 21 ini guru harus memiliki inovasi inovasi yang tinggi berintegritas kemudian disiplin dalam nilai karakter itu disiplin apa adalah nilai karakter anti korupsi disiplin ini penting disiplin penting muridnya dituntut masuk jam 7 ya gurunya masih santai-santai rokokan di jalan ya mentang-mentang tidak punya jam pertama enggak begitu juga disiplin ini penting bahkan ini bahkan saya saya ingin sampaikan ada saksinya ini Pak Kuku masih ada di forum ini ya di pro di PPKN itu selalu briefing kita bagi yang sebelumnya belum ada briefing apel khusus pro di PPKN seadanya saya kadang berdua dengan Pak Kuku ya apel apel berdua hari ini kita mengerjakan apa Pak Kuku kalau ada teman-teman dosen yang lain kita akan evaluasi apa yang belum meskipun disiplin itu agak berat awal-awalnya gitu ini penting sekali Bapak Ibu semuanya maka segala bentuk apa namanya segala bentuk nepotisme dan kolusi sering muncul ya seiring adanya musim sertifikasi sehingga nilai disiplin ini kadang berkurang nilai disiplin ini kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab tanggung jawab terhadap pekerjaan dan seterusnya ya urusan rumah tangga jangan dibawa ke sekolah tiba-tiba di sekolah emosi ngamuk gara-gara 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 istrinya misalnya gara-gara sama anaknya gak boleh saya orang yang gampang emosi barangkali tapi kalau sudah masuk dalam ruang kelas saya enjoy dengan anak-anak burau buyon dan seterusnya tapi jangan sampai ke emosian kita itu terbawa ya oke kemudian kerja keras sederhana ini penting ini sederhana sikap kesederhana itu perlu ditanamkan pada insan guru ya karena hidup kita ini kan di dalam dalam tanda petik ya dalam kelaunan istilah saya itu istilah ekstri misalnya itu kelaunan gadgetisasi jadi jadi gadget itu menjadi menjadi apa ya menjadi mungkin yang sudah berkeluarga menjadi istri setelah istri secara resmi misalnya istri-istri legal misalnya hp itu ya nah maka semua serbah muda didapatkan sederhana juga dalam penampilan sekarang coba lihat ya rekan-rekan guru kita ya kalau ngajar ya berangkat ke sekolah waduh luar biasa bibirnya merah ya alisnya tebal tajam begitu kan bibirnya merah mau kemana kadang saya heran dengan guru-guru muda ini guru-guru millennial ya pakaiannya press body seksi banget gitu kan ini loh kenapa guru itu sebagai model role model gitu loh apa apa yang mau ingin-ingin dijual sebenarnya dengan permak-permak pernaik-pernaik begitu ya akhirnya wajar muridnya ya wajar wajarnya apa ya tidak mungkin muridnya akan melihat melihat gurunya oh iya guru saya bibirnya apa bincunya merah coba lihat dandannya anak SD sekarang ini ini bukan bukan karena jangan sampai oh iya pak ini kan perkembangan zaman pak oh parmaton kolot enggak begitu juga gitu loh justru perkembangan zaman ini ya jangan sampai merusak tatanan karifan lokal mau mau berkembang seperti apa sih zaman ini sih saya ingin mengatakan beberapa minggu yang lalu itu kita ini sudah kalah secara teknologi enggak perlu ngejar teknologi bagi saya kita enggak mungkin ngejar teknologi kalah dengan negara lain gitu loh dijajah kita saja dijajah oleh Zoom Zoom itu produk lain kok gitu loh Zoom itu produk bukan produk Indonesia kok kita sedang dijajah artinya apa oke teknologi kita tidak mampu apa yang kita miliki adalah nilai-nilai kearifan lokal ini yang penting dari kecanggihan teknologi jangan sampai kecanggihan teknologi ya justru kita diperdayakan oleh teknologi bagi saya sebaliknya bagaimana memberdayakan teknologi ini menjadi sebuah apa daya pikir yang inovasi ya kaitannya dengan sederhana tadi itu loh jangan seolah-olah di kambing hitam kan ini sudah zamannya berkembang zamannya apa namanya milenial mau milenial seperti apa dari segi pakaian kita sedang dijajah ya 4F ya food fashion apa lagi ya food fashion film kita sedang dijajah makanan kita sedang dijajah sebenarnya urusan pakaian sedang dijajah nilai kearifan lokal contoh kecil nilaian pakaian Pak Hendra Pak Hendra sebagai pengamat sosial saya pengamat perempuan Pak Hendra coba perhatikan pakaian-pakaian perempuan itu itu sudah mulai berani bolong di belakang Pak Hendra dulu bolong-bolong di sini Pak Hendra ya bolong di sini nih ya sekarang sudah mulai bolong di belakang zaman dulu ya nilai-nilai kearifan lokal wah tuh sangat menjaga betul itu tentang warisan budaya itu nah sekarang kita bangga kaum-kaum milenial itu ya kaum-kaum milenial bangga dengan bajunya seperti ini justru kaum milenial inilah yang menurut saya berada pada ya kerangka berpikir bukan kerangka apa namanya dalam performan yang milenial HP-nya bagus-bagus dan seterusnya ya ini loh yang harus dimainkan mau saya sibuk apapun bermetrosria ya jangan sekali-kali memuntahkan kegelisahan kita lewat story lewat status itu sebenarnya diketawakan sama orang lain itu gitu loh jadikan media sosial ini ketika orang lain membaca ini menjadi tambahan ilmu tambahan wawasan tambahan pengetahuan kesel dengan pacarnya oh siapa oh teman-teman mahasiswa story lalu apa yang ingin-ingin didapatkan gitu loh saya pesan saya pada kaum milenial ayo ya berpikirlah milenial berpikirlah milenial dalam menyikapi perkembangan zaman bukan bermilenial ya bukan bermilenial bukan bermilenial justru kita ya justru kita justru kita dijajah oleh teknologi itu sendiri teman-teman sobat Pancasila yang berbahagia saya ingin menutup ya menutup dengan dengan puisi ya saya ingin menutup dengan puisi ini penting ini puisinya Profesor Sumarsono ah sorry Profesor siapa itu Ketua Umum salah satu Ketua Pengurus Besar PGRI ya karena saya lahir dari rahim PGRI ya saya pernah ngajar di SMP PGRI kemudian kuliah di kampus PGRI maka penting jiwa PGRI yang salah satunya adalah unitaristik dan independen tetap saya pegang itu unitaristik dan independen prof apa puisinya siapa ini ya lupa Prof Wirarno sorry Prof Wirarno ya puisinya menarik dan cukup direnungkan teman-teman panjang ini memang yang terakhir ini sampai jam 12 Mas Koko ya biar lebih menggigit gitu ya nah ini judulnya adalah melahirkan melahirkan kembali Indonesia Raya ya karyanya Profesor Winarno Surahmat pada alinya pada baik pertama di kelahirannya sampai kemarin ketika semua babi rusak komodo dan badak bercula hidup terlindungi hidup terlindung petaka dalam satu undang-undang guruku malang sebagai malaikat yang terikat hidup penuh hampar tanpa perlindungan sepenggal undang-undang ini bukan jurusan bahasa Indonesia agak-agak enak Pak Murti ya jangan di komentari yang berikutnya di dunianya tanpa sebuah kepalsuan semua guru meyakini guru artinya ibadah tanpa sebuah kemunafikan semua guru berikrar mengabdi kemanusiaan tapi dunianya ternyata tuli setuli batu tak berhati otonominya kompetensinya profesinya hanya sepuhan pembungkus rasa getir tatkala dunianya tidak bersahabat tidak mungkin menjadi guru yang hebat hingga ketika guru guru syahada tiada tempat di makam pahlawan di hati kecilnya dengan sikap terbata-bata dengan tersendat-sendat dengan hati tersumbat darah guru bertanya dalam gumam mungkinkah berharap yang terbaik dalam kondisi yang terburuk bolehkah kami bertanya apa apa artinya bertugas mulia ketika kami hanya terpinggirkan tanpa ditanya tanpa disapa kapan sekolah kami lebih baik dari kandang ayam kapan pengatuan kami bukan ilmu kadaluarsa mungkinkah berharap yang terbaik dalam kondisi yang terburuk kenapa ketika orang menangis kami harus tetap tertawa kenapa ketika orang kekenyangan kami harus tetap kelaparan bolehkah kami bermimpi didengar ketika bicara dihargai layaknya manusia tidak dihalau ketika bertanya tidak mungkin berharap yang terbaik dalam kondisi yang terburuk di batu nisannya di sejuta batu nisan guru tua yang terlupakan oleh sejarah terbaca torehan darah kering disini berbaring seorang guru semampu membaca buku usang sambil belajar menahan lapar hidup hidup sebulan dengan gaji sehari itulah nisan sejuta guru tua yang terlupakan oleh sejarah kematiannya tidak ditangisi tiada bunga tiada meriam tiada doa ini memoriam tanpa bendera setengah tiang sedikitpun sekolah tidak libur hanya seorang guru berlalu seorang guru tua dari sejuta pelaku sejarah di mata bangsanya bangkitlah bangkitlah guruku kehadiranmu tidak tergantikan biarlah dunia ini menjadi saksi kau bukan guru negeri kau bukan guru swasta kau adalah guru bangsa kalau engkau mau kalau saja engkau mau memberikan yang terbaik dan hanya yang terbaik kalau saja engkau mau memanusiakan manusia membudayakan bangsa mengindonesiakan nusantara satu generasi di tanganmu seagung sebuah mahkarya satu besok menunggumu indah dari seribu kemarin maha guru bangsa ini sekarang waktumu melahirkan kembali sebuah Indonesia raya pernah dibacakan oleh profesor sunarno pada peringatan hari guru ke-60 di stadion menahan Surakarta pada tanggal 27 November 2025 saya tira itu sebagai pemungkas pada perhalatan ujung peralatan pada kesempatan yang luar biasa terima kasih kurang lebihnya mohon maaf lagi-lagi salam hormat saya kepada senior ini sekedar temukangen reoni dan seterusnya mudah-mudahan silaturahim kita terjalin hingga ke surga nanti sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada sang moderator baik terima kasih banyak Pak ramadhan penamparan dan puisinya yang sangat menarik menyentuh sekali ini merupakan pamungkas dari semua materi yang sudah kita dengar dari para pemateri dari rekan-rekan peserta mungkin ada yang ingin berpanya kami persilahkan untuk dua penanya saja mengingat waktu kita sudah cukup larut ini sepertinya tidak ada tanda-tanda yang bertanya ini sudah ngantuk kah sepertinya begitu sudah mulai siapa Pak Hendra yang siapa tadi yang 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 menurut Pak Hendra dari dari sesi pertama sampai keempat yang sering bertanya siapa Kevin ya iya tadi Kevin oke Kevin nanti kalau sudah di kampus saya berikan buku ini hadiannya untuk Kevin kalau ketemu saya di kampus di tagih mana Pak buku Pak yang saya ikut webinarnya siap Pancasila profil Pancasila oke ini khususnya untuk ini khususnya untuk penanya saja ya Pak Ramadhan hostnya tidak dapat ini ya promotornya ini yang dapat ini memang promotornya sudah siapkan ini ketemu di Malang atau diposkan saya teknisnya nanti diatur di balik layar ini sungguh koloperasi yang sungguh luar biasa ini paling berbagi dan menerima ini Pak Ramadhan ya Bu Murti ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Sri Niaty Tion Narang bagaimana cara memotivasi peserta didik supaya bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari begitu pertanyaannya seperti itu mungkin para narasumber ingin menanggapi siapa yang terlebih dahulu bagaimana Pak Ari mungkin langsung ke Pak Ramadhan Pak Ramadhan langsung Pak Ramadhan Tadi yang menyampaikan Pak Ramadhan mengatakan Pancasila itu kalau kita bahas mulai dari silah pertama sampai silah kelima tidak ada akan habiskan dan tidak ada putusnya maka yang perlu ditekankan adalah penerapan di dalam kehidupan kita dan juga nilai-nilai yang kita tanahkan kepada seluruh peserta didik kita mungkin langsung Pak Ramadhan memberikan statement atau memberikan langsung tembakan situ monggo Pak Ramadhan baik baik mbak Murti closing closing statement saya boleh mbak murti monitor mbak Murti iya langsung mbak oh iya baik terima kasih teman-teman semuanya pada kesempatan yang yang cukup langka saya kira maka yang pertama seperti yang saya yang beberapa kesempatan lalu itu pertama pastikan ibu bapak menjadi guru ini adalah panggilan hati mau kebijakan seperti apapun kalau sudah panggilan hati maka sebuah profesi itu dijalankan dengan penuh kegembiraan tapi kalau sudah panggilan materi menjadi guru maka saudara bapak ibu semua jangan pernah berharap akan mendapatkan ketenangan ini penting kemudian yang kedua Pancasila tidak cukup didiskusikan dalam ruang-ruang publik seminar dan seterusnya tapi bagaimana pembumian nilai-nilai Pancasila itu menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa baik di lingkungan sekolah lingkungan masyarakat dan seterusnya kenapa demikian karena di tengah ancaman degradasi ideologi yang banyak ingin menggantikan ideologi Pancasila atau gerakan-gerakan transnasional yang cukup masif dan subur di negeri ini maka Bapak Ibu semuanya guru sudah tidak ada pilihan lagi menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi bangsa yang terakhir Ibu Bapak semuanya pastikan Ibu Bapak terlibat dalam sebuah kegiatan itu bukan karena selembar sertifikat tetapi bagaimana memperkuat relasi memperkaya hasanah pengetahuan kalau itu yang dititikberatkan maka setiap perjumpaan akan memberikan ketenangan jiwa ketenangan jiwa akan mengantarkan peserta didik penuh bahagia sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Pak Ramadan sungguh luar biasa closing statement yang diberikan ada empat hal yang perlu kita benar-benar sebagai seorang guru adalah guru yang merupakan panggilan dari hati nurani yang paling dalam dan juga nilai pancasi tidak cukup untuk kita bicarakan tetapi perlu kita terapkan di dalam kehidupan keluarga sekolah masyarakat yang ketiga guru adalah merupakan sungguh-sungguh terlibat di dalam setiap kegiatan apapun kreativitas sungguh diperlukan menjadi seorang panggilan seorang guru itu mungkin yang berikutnya closing statement dari promotor kita karena hari ini adalah hari terakhir puncak dari seminar profesi pelajar Pancasila Monggo Pak Alfon dipersilakan baik terima kasih atas waktunya dan sampaikan saya salam hormat saya kepada buat semua salam inspiratif tetap memiliki motivasi dan semangat tinggi kemudian yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber maupun keynote speak yang sudah mau bergabung dan mengeluarkan waktu untuk bisa berbagi dan belajar bersama khususnya tak lain tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi yang berjiwa Pancasila karena Pancasila ini adalah turun menurun turun menurun dan bukan sekedar budaya tetapi sampai kapanpun itu tetap Pancasila lalu selanjutnya saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada para narasumber dan keynote speak manakala dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan atau barangkali tidak berkenan di hati para narasumber dan keynote speak setidaknya kami berusaha memfasilitasi apa yang memang kami rencanakan namun demikian faktor insidental itu di luar dokaan kami baik itu dari sisi jaringan ataupun kendaraan teknis yang lainnya selanjutnya untuk sertifikat ya nanti akan kita bagikan sertifikat ini 32 jam ini kami berikan secara gratis kepada seluruh peserta yang sudah mencantumkan namanya pada kolom resensi kemudian nanti akan kami share melalui kawan-kawan semua sehingga untuk sertifikat nanti bisa diakses untuk kapan dan waktunya nanti kami akan tentukan karena dengan berbagai kesibukan ini kami juga mohon maaf tidak bisa langsung kami berikan pada malam hari ini tetapi pasti akan kami berikan dalam waktu dekat selanjutnya sahabat literasi akan terus berinisiasi untuk menggalang dan mencedaskan bangsa melalui kegiatan-kegiatan yang sama dengan topik yang berbeda semoga apa yang kita lakukan ini memberikan makna bagi kita semua itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Inspiratif Salam Pancasila Terima kasih Oke baik terima kasih Pak Avon yang menjadi promotor kita di dalam webinar selama pekan ini selama empat hari dengan tema profil pelajar Pancasila dalam penerapan pendidikan karakter sungguh luar biasa yang kita apresiasi Pak Endra karena kita di ujung acara pada malam hari ini pujaknya maka kemungkinan dari seluruh peserta kayaknya sedikit sudah memahami arti pentingnya Pancasila di dalam penerapan dan juga mempertahankan KNKRI tetapi perlu kita tidak lanjuti dalam pembiasaan terhadap peserta didik maupun kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mohon izin moderator untuk terangkali takutnya nanti linknya tidak untuk link sertifikat tidak bisa terakumudir maka bisa dicatat nomor WA saya kepada para peserta silakan dicatat saja 0821 436 0821 4361 7818 itu saja terima kasih bagi 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 peserta webinar pada malam hari ini bahkan juga masih setia dari hari pertama Senin tanggal 25 Oktober 2021 sampai pada malam hari ini 28 Oktober 2021 puncaknya akan mendapatkan setifikat nanti bisa mengisi semua data pada link yang ada di kolom chat kolom chat itu Pak Indra ya betul saya ibu ibu semua sahabat literasi dan juga semua peserta webinar yang kami banggakan dan seluruh narasumber juga promotor kita juga kain-kain kita Pak Romadhan sungguh luar biasa acara pada webinar pada malam hari ini sungguh apresiasi untuk kita semua karena seluruh peserta serta para narasumber dan juga promotor kita mengawal dari awal sampai akhir sampai malam hari ini mungkin sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini Pak Indra ya Pak Merdi bagaimana cukup ada tambahan saya rasa sudah cukup penjelasan dari para narasumber dan statement closing statement dari Pak Romadhan tadi sudah sangat jelas dan intinya kita harus bergerak bersama untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila agar nilai-nilai dalam Pancasila yang selama ini menjadi pedoman atau landasan bangsa kita tetap eksis dan dapat kita keluarkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita begitu oke terima kasih Pak Indra baik seluruh peserta webinar yang kami hormati sebelum kita akhiri kita akan mengambil dokumentasi untuk foto bersama silakan seluruh peserta webinar bisa mengaktifkan segala semua bentuk kamera supaya kita bisa terdokumentasi dengan baik ini satu momen yang sungguh luar biasa monggo Pak Indra oke baik semuanya mohon dinyalakan kameranya oke satu dua tiga sudah oke terima kasih Pak Indra terima kasih kami hormati Pak Romadon Pak Alfon Pak Ari Pak Tasya dan juga Bu Yanti yang sungguh luar biasa dan juga yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada malam hari ini kita sungguh apresiasi dan mencapkan terima kasih sekali lagi sungguh-sungguh luar biasa dan saya selaku membawa acara dan juga teman saya Pak Indra apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam setiap tutur kata kami kami sungguh mengucapkan permohon maaf kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini kami mohon maaf yang sungguh luar biasa dan juga kita tetap selalu semangat sehat dan kami akhiri selamat malam untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya 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 terima kasih terima kasih terima kasih